assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat rangkaian 5 volt transformers artinya tanpa trafo dengan menggunakan bekas lampu bulb saja kalian lihat seperti ini kita ambil saja tapi kalau bisa kalian cari yang ukurannya kecil 3 Watt atau 5 Watt seperti ini ini kalau nggak salah 3 Watt kebaca ini 3 Watt atau kalau ini ini 5 Watt Kenapa saya anjurkan untuk menggunakan bekas bulb saja dalam membuat karena bab ini cari saja yang paling murah ini saja harganya tidak sampai 3.000 rupiah mungkin kalau di toko-toko 10.000 daripada kalian beli kapasitor kapasitor seperti ini jadi untuk membuat transformer tanpa trafo kalian membutuhkan kapasitor seperti ini ini kalau beli harganya saja kemungkinan besar paling murah 3.000 rupiah saya akan saya coba yang ini saja karena masih bisa dicoba karena yang ini kapasitor sudah saya ambil tidak ada Oke sebelum kita ke teori sedikit kita praktek saja dahulu Oh ya kalian perhatikan bro rata-rata lampu balt itu dipasang secara seri artinya secara teori merupakan sumber arus jadi dipasang secara seri dan harusnya kecil jadi biasanya untuk keperluan rangkaian tambahan seperti ini ini rangkaian yang pernah saya buat menggunakan transformer less ini juga bekas tembak saya gunakan Oke Bagaimana caranya nanti ini akan saya buat 5 volt atau 12 volt tergantung zener yang saya punya nanti belum saya cari dahulu zener nanti mudah-mudahan zener 5 volt ada karena saya ingin membuat sumber 5 volt tanpa trafo oke saya ukur dahulu kalian perhatikan ini tegangannya berapa sekitar 20 volt terbaca bro oke akan saya ukur arusnya oke saya matikan dahulu oke mudahnya saya lepas dahulu ini oke akan saya ukur arusnya kalian perhatikan sekitar 17 miliampere kecil nanti teorinya akan saya beritahu ini sebagai praktek saja oke saya matikan lagi oke sebelum di saya gambar kita lihat dahulu ukuran kapasitornya terbaca bro 400 volt 334 oke ini akan saya gambar seperti ini saya gambar seperti ini saya gambar seperti ini saya kemudian kapasitor kemudian kapasitor seperti ini rangkaiannya ini 334 ini 4 470 kg oke kemudian bridge saya gambar seperti ini saya gambar seperti ini saja ini positif ini negatif oke bridge nya disini ini positif ini negatif kemudian kemudian ini listriknya 220 volt frekuensinya disini 50 hertz oke kemudian disini ada R saya lihat dahulu saya perjelas oke ini positif oke ini positifnya pendak kapasitor ini sudah negatif ini kapasitornya hanya 4,7 mikro 250 volt 250 volt kemudian disini ada resistor nilainya 330 kilo kemudian di sini ada resistor nilainya 100 ohm kemudian baru baru led ini jumlahnya ada 9 buah oke rangkaiannya seperti ini jadi untuk membuat rangkaian 5 volt karena ini tadi berdasarkan hasil pengukuran ini kita dapatkan arusnya sekitar 20 mili ampere oke kita hitung dahulu oke akan saya hitung arus maksimum secara teori jadi kalian perhatikan ini sebetulnya seperti resistor biasa ini ini resistor biasanya disebut dengan resistor blader sebagai pengosongan kapasitor jadi kedua komponen ini merupakan resistansi untuk kapasitor ini akan saya hitung nilai maksimum arusnya oke kapasitor yang digunakan 334 C kalau tidak salah ini maksudnya 33 tambah kali 4 nolnya perhatikan pico farad satuannya kalian ubah ke nano farad potong nolnya 3 jadi 330 nano farad kemudian yang umum kalian dengar mikro farad jadi nilainya 0,33 mikro farad oke kemudian resistansinya dengan nilai kapasitor seperti ini R C 1 per 2 V F C oke 1 per 2 V frekuensinya 50 H C 0,33 10 minus 6 oke saya hitung dahulu oke ini didapat 9 9 0,651 10 pangkat minus 3 ini plus 6 jadi 10 pangkat 3 atau 9 651 oh oke ini besarnya jadi kita bisa hitung jadi kita bisa hitung imax nya untuk rangkaian ini bila menggunakan kapasitor 334 imax maksudnya arus maksimum rangkaian ini tegangan 220 volt dibagi 9 6 51 oke didapat sekitar 22 miliamper oke paham ya bro jadi untuk mengetahui arus maksimum rangkaian seperti ini kalian cara menghitungnya seperti ini kapasitor yang ada oke kemudian akan saya untuk mendapatkan 5 volt karena ini arusnya kecil sekali kalian bisa pasang zener di sini atau di sini terserah jadi akan saya pasang zener di sini saja mungkin oke seperti ini saya cari dahulu zener yang ada oke untuk percobaan ini saya pasang di sini saja biar mudah jadi zener saya pasang di sini di outputnya saja yang penting kalian memahami secara teori maupun praktek ini ini anoda katoda dapat positif ini positif saya solder di sini saja oke kemudian ini negatif anodanya dapat negatif oke anoda zener saya solder ke negatif yang positif saya beri kabel di positif outputnya kemudian di negatif output oke kita coba hasilnya di negatif di positif ok saya beli listrik saya nyalakan ya mantap bro tegangan 5 volt dan kalian matikan lalu kalian cek apakah panas jenernya jadi setiap mencoba harus step by step tapi ini sudah mantap kalian lihat 5 volt oke bro lalu bagaimana bila kalian menggunakan kapasitor tipe lain akan saya beri teori sedikit oke tadi kenapa saya menggunakan zener saya pasang langsung saja di output seperti ini jadi saya pasang tadi zenernya di sini jadi langsung ini positif ini negatif ini karena arus maksimumnya 22 mA dan zener yang saya gunakan zener 1 volt jadi kalian harus hitung zenernya dahulu jadi kalau arus maksimum 22 mA seperti ini saya buat sumber arus saja ini sumber arus biasanya menggunakan zener ada resistansinya seperti ini oke ada R nya karena ini 20 mA jadi saya tidak menggunakan R karena dayanya kalian hitung saja zener ini 5 volt jadi P zener 5 dikali 20 10 minus 3 ini di dapat sekitar 0,1 Watt jadi masih sanggup jadi bila kalian mendapatkan menggunakan kapasitor yang lebih besar misalkan IMAG misalkan ini misal IMAG nya dengan menggunakan rumus ini kalian dapat 100 mA R maka kalian harus hitung daya pada zener untuk mengurangi dayanya kalian tambah R saya misalkan saja misalkan zener nya 5 volt juga 1 Watt jadi 1 Watt IMAG maksimum zener 1 Watt IMAG IMAG 1 Watt dibagi 5 ini didapat 200 mA jadi tidak perlu R juga oke saya misalkan zener nya bukan 1 Watt tapi zener setengah Watt jadi IMAG nya setengah Watt setengah Watt dibagi 5 ini pas benar 100 mA air jadi terserah kalian menggunakan air berapa saja bisa seperti ini ada airnya 100 Ohm jadi fungsi air di sini agar daya pada Zener tidak melebihi spesifikasi daya Zener ke bro paham ya bro eh Oke saya rasa tidak ada yang aneh lagi terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh